Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel GMPONGRAPHY pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat video kartun cerita animasi 3D yang ada teksnya dengan teknologi AI Artificial Intelligence seperti ini contoh video Agus dan Putri tumbuh di desa terpencil yang dipenuhi mitos aneh mereka saling jatuh cinta di bawah pohon tua yang katanya memiliki keajaiban cinta abadi suatu hari Agus menemukan buku kuno di loteng rumahnya yang menceritakan tentang batu ajaib di dasar danau terlarang takdir mempertemukan mereka dengan batu tersebut oke tanpa bahasa basi terlalu lama kita langsung aja ke tutorialnya oke untuk langkah yang pertama sebelum buka tutorialnya pastikan kalian udah download aplikasi yang namanya discord terlebih dahulu nah aplikasinya seperti ini jika udah di download dan di install langsung aja kalian buka aplikasinya dan disini kalian harus buat akun terlebih dahulu ya kemudian login nah berhubung disini saya sebelumnya udah buat akun dan udah login jadi langsung aja ke langkah berikutnya ya oke untuk langkah yang kedua kalian bikin ide cerita ya nah bikin ide ceritanya dibantu dengan chat GPT langsung aja kalian buka browser bawaan atau google chrome kemudian di penelusuran kalian ketikan aja chat GPT chat GPT nah seperti ini ya teman-teman selanjutnya kalian klik aja websitenya yang ini yang paling atas nah maka tampilan awalnya seperti ini apa yang bisa saya bantu hari ini atau how can I help you today terus di pesan obrolan GPT kalian masukkan aja kata perintah atau promptnya ya misal seperti ini setelah itu klik tanda panah yang ini nah nanti akan secara otomatis dibuatkan ya oleh pihak chat GPT seperti ini nah untuk prompt atau kata perintahnya disini kalian copy aja ya seperti ini copy aja semuanya di blok ya biru seperti ini nah seperti ini kemudian masukkan kembali kata perintah yang kedua setelah itu klik icon anak panah lagi yang ini terus scroll ke bawah ya seperti ini nah ini petunjuknya ya teman-teman lalu kalian kembali kemudian untuk langkah yang ketiga untuk membuat suaranya kalian ketikan aja di penelusuran text to speech AI gratis text to speech AI gratis seperti ini terus scroll ke bawah dan pilih websitenya yang ttsmaker.com nah websitenya yang ini nah disini kalian temelkan aja ya kata perintah yang tadi yang udah dibuat melalui chat GPT nah disini saya kurang aja ya agar tidak terlalu banyak karena ini hanya contoh ya teman-teman nah udah segini aja ya cukup terus disini ada banyak sekali ya suara yang bisa kalian gunakan ada Ardi ada Citra ada Gadis dan ada Dewi nah misal saya pilih yang suaranya Citra terus masukkan kode verifikasinya ya nah seperti ini setelah itu klik yang memulai konversi selanjutnya klik yang download file ke lokal nah proses downloadnya udah selesai ya teman-teman kemudian untuk langkah yang keempat kalian bikin animasinya ya caranya di penelusuran kalian ketikan aja Moon Valley AI moonvalley.ai seperti ini maka tampilan awalnya seperti ini Moon Valley adalah model AI generatif teks ke video baru yang inovatif langsung aja klik yang coba beta terus jika tampilannya seperti ini kalian klik aja yang accept invite yang ini ya terus klik anak panah yang ini yang ke arah kiri nah disini ada new moon 1 ada new moon 2 ada new moon 3 ada new moon 4 ada new moon 5 dan juga ada new moon 6 kalian pilih aja yang new moon 1 yang ini kemudian di message atau di halaman kerjanya kalian ketikan aja slash C terus pilih yang create selanjutnya berhubung di aplikasi discord ini belum menyediakan yang versi Indonesia jadi kata perintahnya kalian ubah terlebih dahulu ya ke bahasa inggris langsung aja pergi ke google translate translate nah seperti ini terus ubah yang inggris ini menjadi indonesia terus tempelkan kata perintahnya yang tadi nah seperti ini kemudian salin semua kata perintah yang versi inggrisnya ya nah yang ini dengan cara di blok biru seperti ini setelah itu klik salin lalu kembali ke aplikasi discord yang tadi kemudian tempel kata perintahnya seperti ini terus untuk style kalian pilih aja yang 3D animation nah yang ini selanjutnya untuk durasi kalian pilih aja yang medium nah yang ini ya yang durasi 4-8 menit terus untuk kamera kalian pilih aja yang zoom out nah yang ini kemudian tinggal klik icon yang ini terus kita tunggu aja ya proses pembuatannya nah nanti dengan sendirinya akan muncul notifikasi dari pihak Mount Valley AI nya ya teman-teman nah berhubung saya masih masuk di aplikasi discord ini jadi gak ada notifikasi ya dan untuk hasil sementaranya kurang lebih seperti ini selanjutnya selanjutnya untuk menyimpan videonya kalian tekan aja videonya seperti ini terus pilih yang save nah maka secara otomatis videonya tersimpan di galeri kemudian karena durasi yang dibuatkan oleh pihak Mount Valley AI nya hanya 3 detik sampai 4 detikan saja jadi kalian buat lagi aja ya dengan melakukan hal yang sama seperti barusan langsung aja klik yang message atau halaman kerja yang ini terus klik yang slash C seperti tadi ya dan pilih yang create kata perintahnya sama ya seperti sebelumnya atau enggak kalian bisa bikin yang baru lagi tapi masih ada kaitannya ya dengan video yang sebelumnya nah disini saya pakai kata perintahnya yang sama aja ya yang seperti sebelumnya seperti ini cuma tak bedain dikit aja ya atau tak ubah dikit di bagian namanya yang tadinya putra dan putri menjadi hendra dan bela seperti ini nah seperti ini tujuannya disini agar mendapatkan hasil yang sama ya dan tidak melenceng jauh dari video yang sudah didownload tadi oke disini saya percepat aja ya prosesnya agar mempersingkat waktu klik style terus pilih yang 3D animation terus di durasi kalian pilih yang medium dan yang kamera kalian pilih yang zoom out atau bebas ya disini ada zoom in zoom out pen left dan juga pen right pen up dan juga masih banyak lagi kalian pilih aja yang zoom out terus klik yang ini yang icon ini ya kemudian untuk langkah yang kelima atau yang terakhir kalian edit aja video yang sudah didownload tadi dari aplikasi discord nah untuk aplikasi pengeditannya disini saya menggunakan aplikasi chatut ya langsung aja klik aplikasi chatut atau capcat selanjutnya pilih yang proyek baru kemudian masukkan video-video yang tadi ya nah kalian urutin aja videonya sesuai dengan kata-kata di audionya nah saya kasih contoh saya masukkan video yang ini terlebih dahulu setelah itu klik tambah dan hapus watermark terus tambahkan lagi ya video yang kedua nah saya pilih videonya yang ini setelah itu klik tambah dan juga lakukan hal yang sama ya di video yang ketiga dan juga keempat nah videonya saya tambahkan yang ini dan juga videonya saya tambahkan yang ini dan disini karena ini hanya contoh jadi saya melakukan pengeditannya yang mudah dan simple aja ya teman-teman selanjutnya tambahkan audionya yang udah kita buat di langkah yang kedua tadi langsung aja klik audio terus klik yang suara terus pilih yang folder yang ini terus klik lagi yang dari perangkat terus kalian scroll aja ya ke bawah dan pilih audionya yang tadi yang udah kalian download nah audionya yang ini langsung aja klik yang tambah nah disini kalian sesuaikan aja ya agar videonya pas dengan tempo di audionya nah saya akan melakukan setting seperti ini terlebih dahulu nah langsung aja coba kita play nah langsung aja kalian tambahkan transisinya ya disini untuk transisinya kalian pilih aja ya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing nah misal saya pilih yang ini yang pudar hitam saya akan beri semuanya ya sama pudar hitam nah seperti ini terus paskan ya videonya dengan temponya agus dan putri tumbuh di desa terpencil yang dipenuhi mitos aneh mereka saling jatuh cinta di bawah pohon tua yang katanya memiliki keajaiban cinta abadi nah kalian potong aja ya kalau urang pas seperti ini coba ulangi jatuh cinta di bawah pohon tua yang katanya memiliki keajaiban cinta abadi jatuh cinta di bawah pohon tua yang katanya memiliki keajaiban cinta abadi suatu hari agus menemukan buku kuno di loteng rumahnya yang menceritakan tentang batu ajaib di dasar danau terlarang takdir mempertemukan mereka nah kurang lebih seperti ini setelah kita play lagi ya agus dan putri tumbuh di desa terpencil yang dipenuhi mitos aneh mereka saling jatuh cinta di bawah pohon tua yang katanya memiliki keajaiban cinta abadi suatu hari agus menemukan buku kuno di loteng rumahnya yang menceritakan tentang batu ajaib di dasar danau terlarang takdir mempertemukan mereka dengan batu tersebut oke udah sesuai untuk temponya terus untuk filter dan lainnya kalian bisa atur lagi dan juga pilih-pilih sendiri ya sesuai dengan keinginan dan juga suara kalian masing-masing nah disini karena ini hanya contoh saya tidak menambahkan filter oh iya disini saya percepat aja ya prosesnya agar mempersingkat waktu lalu kalian kembali terus disini tambahkan teksnya juga ya agar lebih menarik nah disini saya pakai teks yang otomatis aja agar mudah dalam proses pengeditannya langsung aja klik yang teks terus klik yang keterangan otomatis dan pilih yang mulai dan prosesnya udah selesai yang terakhir seperti biasa ya kalian tinggal download aja videonya dengan cara klik anak kanan yang ada di pojok kanan atas yang ini dan mungkin segitu aja ya tutorialnya selamat mencoba dan semoga bermanfaat see you next video